Selamat siang, selamat datang di channel Jaya Gunawan Di kesempatan ini saya ingin membagikan tentang cara kultur jentik nyamuk Di video ini terlihat banyak sekali jentik nyamuk ya teman-teman Sampai ada yang bilang ke saya Bang, itu jentik nyamuknya banyak banget Gimana tuh kalau jadi nyamuk semua Waduh, bisa bentol-bentol tuh bang Atau bisa kena DB nanti bang Nah pertanyaan itu sering Banyak sekali ditanyakan ke saya teman-teman Tapi untuk nyamuk-nyamuk Larwa nyamuk ini Sebenarnya sudah saya saring teman-teman Jadi yang di ember-ember ini Biarpun kelihatannya banyak Tapi dijamin aman Dia tidak sampai jadi nyamuk Sudah habis sore nanti Jadi bagi teman-teman yang ingin Kultur sendiri jenis jentik nyamuk ini Tidak mencari di alam Karena Mungkin gak ada waktu Atau sungkan Atau capek Sebenarnya bisa Dikultur di rumah teman-teman Tetapi Dalam Kultur jenis jentik nyamuk ini Kita harus waspada benar nih Karena apa? Karena media yang kita sediakan Agar Jentik nyamuk Atau si nyamuk itu bertelur Untuk menghasilkan Larwa nyamuk Buat makan ikan cupang Itu medianya harus kita Cermati teman-teman Karena apa? Karena jika salah Dalam menyediakan media Bagi nyamuk untuk Bertelur Itu berakibat fatal Sangat fatal teman-teman Kenapa bisa begitu? Karena Jika medianya itu salah Yang datang itu nyamuknya Merusak kesehatan kita Teman-teman Contohnya Nyamuk Aedes Agepti Yaitu nyamuk yang bisa menyebabkan Demam berdarah Bukannya Kita Memang hemat Karena Kultur Jentik nyamuk sendiri Akhirnya mendatangkan Musibah teman-teman Orang yang kita sayangi Atau Kita sendiri Kena DP Demam berdarah Akibat Kultur yang salah Jadi disini saya ingin Memberikan contoh Bagaimana Mengkultur Jentik nyamuk Yang biasa saya lakukan Tanpa mendatangkan Nyamuk Aedes Agepti Teman-teman Yang perlu Teman-teman Sekalian ketahui Kalau nyamuk Aedes Agepti Yang bisa menyebabkan DB Itu Senangnya Di tempat yang bersih Teman-teman Dia senangnya bertelur Di tempat yang bersih Jadi nyamuk itu Elite Sebenarnya Nyamuk-nyamuk itu Biasanya Bertelur di Bak mandi Bisa Atau di tempat Minumnya burung Yang gak dikuras-kuras tuh Minumnya burung Atau di Genang-genangan air Bisa di Kaleng-kaleng Bekas Di ban-ban bekas Yang kena hujan Yang mengenang airnya Disitu rawan akan Nyamuk yang menyebabkan DB Teman-teman Jadi Kultur jenis Centik nyamuk Yang baik Itu di air yang Kotor sebenarnya Bagaimana Menyiasatinnya Nah disini saya Menggunakan Air bekas Kutu air Disini Air ini Bekas kutu air Bisa juga Air bekas Cacing sutra Kedua jenis Air ini Airnya sangat busuk Teman-teman Tapi Manfaatnya Wangi Teman-teman Kenapa airnya busuk Teman-teman Karena bekas Kutu air Atau Cacing Sutra ini Airnya sudah Rusak Alias Kotor Dan Busuk Teman-teman Jadi dengan Menggunakan Kedua jenis Air ini Itu dapat Mendatangkan Nyamuk Yang tidak Berbahaya Bagi Kesehatan kita Teman-teman Paling parahnya Itu Cuma Bentong Gatel-gatel sedikit Dikasih obat Diolesin apa Itu Bisa Cepat Baik lagi Disini Disini kita Lihat Ada Telur Jendik Jendik nyamuk Jendik nyamuknya Cepat sekali Bertelur Di tempat yang Begini Saya jamin Nyamuk-nyamuk Yang datang Di tempat ini Itu nyamuk-nyamuk Yang biasa Bukan nyamuk Aedes Agepti Yang berbahaya Bagi Kesehatan Oke Semoga Video ini Bermanfaat Bagi Teman-teman Semua Terima kasih Sudah menonton Video ini Jika Teman-teman Semua Berkenan Silahkan dukung Channel saya Dengan Subscribe channel saya Nyalakan Lonceng Notifikasinya Sehingga Tidak Ketinggalan Dengan Video-video saya Yang baru Terima kasih Sudah menonton Video ini Sampai Jumpa Lagi